Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Selama seminggu, ada satu hari yang dianggap umat Islam istimewa yaitu hari Jumat Hal itu karena ada banyak keberkahan yang dimiliki oleh hari tersebut dari pagi hingga malam Salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi Namun, tahukah Anda, kalau di hari Jumat tak hanya amalan itu yang dianjurkan Lalu, amalan apa saja kah yang bisa dikerjakan di hari Jumat? Apa manfaat yang akan kita dapatkan jika melakukan amalan-amalan tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Berbanyak Salawat kepada Rasulullah SAW Sahabat beriman Ada banyak manfaat dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW Hal itu masih banyak tak disadari oleh orang-orang Padahal, Allah SWT dan Malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Memperbanyak Salawat saat hari Jumat Sesuai Sabda Nabi Muhammad SAW Berbanyaklah salawat kepada aku pada setiap Jumat Karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat Barang siapa yang banyak bersalawat kepada aku Dia yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti Hadis Riwayat Bayi Hakim Selain itu, jika ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Di hari kiamat, kita harus rajin bersalawat kepada beliau Syafaat itu bahkan bisa membuat seseorang keluar dari api neraka Hal itu sejalan dengan sebuah hadis Dari Imran bin Hussein R.A Nabi SAW bersabda Ada suatu kaum keluar dari neraka Dengan syafaat Muhammad SAW Lalu ia memasuki syurga Mereka disebut dengan Jahannamir Hadis Riwayat Bukhari Membaca Surah Al-Kahfi Jika mendekati hari Jumat Biasanya beberapa orang membagikan status WA Tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat Tak salah, karena membaca surah Al-Kahfi memiliki banyak keutamaan Salah satunya adalah diampuni dosa-dosa yang membacanya Hal ini, sesuai hadis Rasulullah SAW Abu Syari Allah bin Umar R.A berkata Nabi SAW bersabda Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit Cahaya itu akan mewancarkan sinar baginya pada hari kiamat Dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat Tak hanya itu Bagi orang yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 Ia akan terhindar dari fitnah Dajjal Dari Abu Daruda R.A Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau fitnah Hadis Riwayat Muslim Surah ini juga sebagai pengingat tentang hari kiamat Hal itu terdapat pada salah satu ayatnya Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung Dan engkau melihat bumi rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 47 Membaca Surah Al-Sajadah dan Surah Al-Insan Amalan lain yang bisa kita lakukan di hari Jumat Adalah membaca Surah Al-Sajadah dan Al-Insan Keduanya dapat dibaca saat melaksanakan sholat subuh di hari Jumat Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Surah Al-Sajadah Rakaat kedua Surah Al-Fatihah diikuti Surah Al-Insan Rasulullah menganjurkan untuk membaca keseluruhan Bukan sebagian surah saja Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Nabi SAW Biasa membaca pada sholat subuh pada hari Jumat Surat Al-Sajadah pada rakaat pertama Dan Surah Al-Insan pada rakaat kedua Hadis Riwayat Muslim Membaca Surah Yasin Dalam kitab Auda Ul-Ma'ani Ahadis Suriyadul Solihin Disebutkan bahwa membaca Surah Yasin Bagi orang yang mendekati ajal Bisa menjadikan surah tersebut sebagai bekalnya Hal itu disamakan yang membawa susu kental dalam perjalanannya Surah Yasin juga dapat dibacakan untuk seseorang yang sudah meninggal Atau dibaca saat dimakam Selain itu, surah ini juga bisa dibaca pada malam Jumat Hal ini sesuai hadis Barang siapa membaca Surah Yasin dan Al-Sawfat di malam Jumat Allah mengabulkan permintaannya Hadis Riwayat Abu Daud dari Al-Habat Selain surah tersebut Ada beberapa surah dalam Al-Quran Yang dianjurkan dibaca Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah Menganjurkan membaca beberapa surah Beliau berkata Disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya Untuk melakukan sholat empat rakaat Dengan membaca surah-surah berikut Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Oha, dan Surah Yasin Jika tidak mampu Maka bisa hanya dengan membaca Surah Yasin atau Ad-Dukhan Al-Sajadah dan Surah Al-Mulk Bersih-Bersih Diri Menjaga kebersihan adalah salah satu anjuran dalam Islam Terutama kebersihan diri Membersihkan diri dapat dilakukan dengan mandi Membersihkan atau memotong kuku Mencukur rambut dan sebagainya Anjuran membersihkan anggota tubuh di hari Jumat Miscaya diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat Hadith Riwayat Bukhari Berdoa Ada beberapa waktu mustahil jawab bagi orang-orang yang berdoa Salah satunya adalah di hari Jumat Tentu saja, kamu yang punya doa dan segera ingin dikabulkan Mesti mencoba berdoa pada saat itu Lalu kapan tepatnya Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah S.A.W Membicarakan mengenai hari Jumat Lalu ia bersabda Di dalamnya terdapat waktu Jika seseorang Muslim berdoa ketika itu Pasti diberikan apa yang ia minta Lalu Palio mengisyaratkan Dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Bersedekah Selain membaca ayat suci Al-Quran Kita juga bisa mengisi hari Jumat dengan bersedekah Al-Syarbini salah seorang ulama syafi'iyah Dalam kitabnya Al-Iqnafi Khali Al-Fas Abi Suja Menjelaskan tentang hari Jumat Dianjurkan memperbanyak sedekah Dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat Amal soleh yang dimaksud seperti bersolawat Baik siang maupun malam Jumat Nah sahabat beriman Itulah beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di hari Jumat Amalan-amalan itu Biasanya tak disadari dan terlupa Akhirnya hari Jumat berlalu begitu saja Padahal hari Jumat adalah tuannya hari-hari yang lain Hal ini sesu sabda Rasulullah SAW Sungguh hari Jumat adalah tuannya hari-hari dan yang paling agung di sisi Allah Hadith Riwet Ahmad dan Ibnu Majah Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh